Intro Pembangunan Jembatan Layang Balige menjadi salah satu mega proyek dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Toba yang bersumber dari dana APBN Pusat dan masih dalam tahap pengerjaan tahun 2020 Pembangunan ini melintasi Jalan Lintas Sumatera Utara dari Desa Tambunan hingga Desa Longat, Hinalang, Kecamatan Balige Selain pembangunan Jembatan Layang Balige, ada juga pengerjaan proyek APBN 3 Jembatan dan 1 Gorong-Gorong pada tahun ini Namun akibat masa pandemi COVID-19 disertai curah hujan, pengerjaan proyek Jembatan tersebut seakan penuh tanda tanya Proyek Jembatan Layang Balige atau AEK Halian merupakan proyek Kementerian PUPR dengan pengerjaan 226 hari kerja sejak 1 Juli 2020 yang dikerjakan oleh PT Rekayasa Semesta Utama, Konsultan PT Indek Internusa dan PT Nasuma Putra Proyek apa Pak yang kita dijalankan di Baypas ini Pak? Jembatan 3 Juli Jembatan 3 Juli Pak ya? Dengan nilainya berapa Pak? 31 miliar 31? Ya 31 M Pak ya Pengerjaannya mulai kapan ini Pak berlaku Pak? Dari 1 Juni 1 Juni Pak sampai? Sampai Desember Perkembangan terkini Pak sudah sejauh mana Pak? Pembuatan jembatan kita nih Pak? Belum ada Pak, ini masih sedikit karena ada hutan turun Dari Toba, Sumatera Utara, Berlin YB Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih sudah menonton!